Kabarnya groundbreaking Ibu Kota Nusantara alias IKN Nusantara dikejar target, bahkan Presiden Jokowi memberikan perintah kepada Kepala Otorita lakukan sebulan sekali, ya, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur memasuki babak baru, investor swasta saat ini tampak mengebut proyek mereka di IKN Nusantara, diketahui. Baru-baru ini Presiden Jokowi meresmikan dimulainya berbagai proyek swasta di IKN Nusantara, bahkan, Jokowi meminta setiap bulan harus ada groundbreaking proyek swasta. Baru di IKN, Jokowi juga menyebut dirinya siap tiap bulan turun gunung ke IKN guna meresmikan proyek-proyek swasta tersebut, terbaru, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono menyebutkan. Masih banyak groundbreaking, peletakan batu pertama, yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, Bambang mengungkapkan, sekitar 20 perusahaan swasta nasional potensial bakal melaksanakan peletakan batu pertama di IKN, akan tetapi, dirinya ingin melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi Dodo terlebih dahulu, dia memastikan, groundbreaking atas proyek-proyek di IKN tersebut akan dilaksanakan November 2023 mengikuti jadwal Jokowi. Tahun 2027, imbuh Bambang, OIKN berencana menerbitkan. Obligasi iklim, saat ini, Bambang telah membentuk Komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau ESG di bakal calon Ibu Kota Baru Indonesia tersebut.